Puluhan orang yang menamakan diri mereka Gerakan Janur Hijau 190919 berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat Kamis pagi. Masa menuntut pemerintah menghentikan kegiatan galian tanah di kawasan Gunung Gelis karena dianggap merusak lingkungan. Puluhan orang yang mengatasnamakan diri Gerakan Janur Hijau 190919 mendatangi gedung DPRD Jawa Barat Kamis pagi. Dalam aksi tersebut masa meminta pemerintah dan DPRD Jawa Barat menggunakan kewenangannya untuk segera menghentikan kegiatan perusakan alam dan lingkungan di kawasan Gunung Gelis. Menurut mereka kegiatan galian atau eksplorasi tanah di desa Jatimukti dan tanah ruang terbuka hijau PT KHTX Kecamatan Jatinangorka Bupaten Sumedang tidak berizin dan dapat mengakibatkan sungai Citarum semakin rusak. Masyarakat BIO, lewat usak, masyarakat, balas usak, gunung-gunung, lupa Citarum. Masa pun menuntut pemerintah dan DPRD Jawa Barat terus mengawal juga menjaga kelestarian alam serta lingkungan kawasan Gunung Gelis sampai kapanpun serta segera merehabilitasi lahan dengan kegiatan sipil teknis atau vegetatif untuk menghindari degradasi lahan akibat erosi dan sedimentasi.